Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan ibu di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas materi di bab 10, yaitu Rahmat Islam bagi alam semesta. Sebelum dilanjut, ibu akan bercerita sedikit mengenai kemajuan Islam, supaya lebih memotivasi kalian dalam belajar. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa dari abad ke-8 hingga akhir abad ke-14, sains Islam merupakan sains yang paling maju di dunia, jauh melampaui bangsa Barat dan Cina. Namun sayangnya kita hanya bisa bernostalgia dengan masa lalu. Mulia di kata negara dalam bukunya, tradisi ilmah Islam menyebutkan faktor terpenting yang membuat umat Islam berjaya di masa lalu, yaitu karena mereka memiliki tradisi ilmiah. Kaum muslim saat itu benar-benar terinspirasi oleh wahyu yang pertama turun, yaitu perintah membaca, karena benar-benar menjadikan kegiatan membaca sebagai budaya atau tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal itu saja kita bisa berintropeksi, apakah kita sudah rajin atau sudah menjadikan membaca sebagai tradisi sehari-hari kita atau belum. Lanjut ke cerita, hasil dari tradisi membaca tersebut, lahirlah para ilmuwan handal dari berbagai bidang keilmuan dengan karya-karya yang sangat menakjubkan. Salah satunya yaitu Ibn Sina, dia lebih dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Coba sebutkan siapa tokoh Islam yang kalian ketahui saat ini. Tentu mungkin dari kalian tidak banyak yang tahu. Apakah kalian kenal dengan Ibn Jarir Al-Tabrani? Beliau adalah salah seorang pakar tafsir. Beliau juga menulis 40 halaman setiap hari selama 40 tahun. Tentu masih banyak contoh inspiratif lainnya yang menggambarkan betapa sebagian besar usia mereka dihabiskan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kesimpulan dari cerita tersebut bahwa kaum muslim di masa lampau mencap peradaban dan membawa pencerahan bagi dunia. Karena apa mereka sangat mencintai ilmu. Bahkan bangsa-bangsa barat mengalami kemajuan karena mereka mewarisi tradisi Islam tersebut. Sayangnya umat Islam justru hanya bangga dengan kejayaan masa lalu. Dan kita tidak mewarisi tradisinya. Sehingga wajar saja umat Islam hari ini terpuruk. Untuk lebih jelasnya mari kita lanjut ke materi. Simak kompetensi inti yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Lanjut ke kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab ini. Ada pun pilihan materinya yaitu Yang pertama peradaban Islam Yang kedua perkembangan Islam di berbagai belahan dunia Yang ketiga masa kemajuan peradaban Islam di dunia Yang keempat faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemuduran peradaban Islam Yang selanjutnya semangat melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan Dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin Pada periode ini disebut dengan periode asal mula Yang merupakan pembentukan peradaban Islam Sejak turunnya Al-Quran sampai ke abad 13 Periode ini berawal sejak masa Nabi Muhammad SAW Yang dilanjutkan dengan periode Islam klasik Yang ditandai dengan kemajuan, kepustakaan Arab Berbagai hasil pengajaran Islam Dan asal-usul peradaban Islam Dalam periode ini umat Islam membentuk negara baru Dan sejumlah institusi kemasyarakatan Dan penyusunan pola hubungan antara rejim politik dan badan keagamaan Dalam periode ini dapat dibagi menjadi tiga fase besar Yaitu fase yang pertama, fase penciptaan komunitas baru Yang bercorak Islam di Arab sebagai hasil transformasi wilayah pinggiran Dengan sebuah kemasyarakatan, kekerabatan sebelumnya menjadi sebuah tipe Monoteistik Timur Tengah dan secara politik sebagai masyarakat sentralisasi Kemudian fase yang kedua dimulai dengan penaklukan Timur Tengah Oleh masyarakat Arab Muslim Dan fase yang ketiga, peran nilai-nilai Islam mengubah mayoritas masyarakat Timur Tengah Selanjutnya, periode penyebaran global masyarakat Islam Periode ini merupakan periode penyebaran peradaban Islam Timur Tengah ke wilayah lain Islam telah menyebar ke Asia Tengah, China, India, Asia Tenggara, Afrika, dan Balkan Penyebaran Islam tersebut ditandai dengan interaksi nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai kemasyarakatan setempat Dalam periode ini juga berlangsung konsolidasi sejumlah rejim Islam terutama Usmani, Safawi, dan Mughal Serta beberapa negara di Asia Tenggara, Afrika, dan wilayah lain Apakah kalian tahu termasuk wilayah manakah negara Indonesia? Selanjutnya, periode perkembangan modern umat Islam Periode ini ditandai dengan berlangsungnya modernisasi dan transformasi masyarakat Muslim Pada periode ini, peradaban Islam mulai merosot akibat kehancuran imperium Muslim Kemunduran ekonomi, konflik internal, keagamaan, dan kebangkitan politik ekonomi bangsa Eropa Hal ini yang mendorong sejumlah pembaruan umat Islam di abad 19 mengarah pada gerakan-gerakan modernisasi Selanjutnya, perkembangan Islam di berbagai belahan dunia Yang pertama, perkembangan Islam di Asia Perkembangan Islam di Turki Ada pun peradaban Islam pada masa dinasti Usmani Dinasti Usmani berkuasa sekitar tujuh abad Sultan yang pertama berkuasa adalah Usman Setelah Usman memproklamirkan dirinya sebagai Padishah al-Usman atau Raja Besar keluarga Usman Pada saat itu, perluasan wilayah pun dimulai Pasukan Inki Syariah adalah tentara umat dinasti Usmani Yang merupakan motor penggerak naklukan negeri-negeri non-Muslim Pada masa Orkan, pasukan Inki Syariah berhasil menaklukkan Brosea, yaitu Turki, Izmir, atau Asia Kecil, dan Ankara Perluasan yang lebih besar terjadi pada masa Murad ini Pada saat itu, wilayah yang berhasil ditaklukkan adalah Balkan Andrianovel, Macedonia, Sofia, atau ibu kota Bulgaria Dan seluruh wilayah Yunani Ada pun puncak ekspansi Islam besar-besaran terjadi pada masa Muhammad II Yang dikenal dengan Gelar Al-Fatih atau Sang Penakluk Yang selanjutnya, peradaban Islam pada masa Turki modern Keberhasilan Turki dalam merebut Konstantinovel membuatnya menjadi negara besar Menyaingi Abasi dengan angkatan perangnya yang tangguh Turki berhasil menguasai wilayah yang terbentang Dari Donau sampai Teluk Persia Dan dari Padang Rumput, Ukraina sampai ke Mesir Hulu Selain itu, kekuasaan Turki juga meliputi Mediterania Laut Hitam, Laut Merah, dan bagian-bagian samudera India Selanjutnya, perkembangan Islam di India Perkembangan Islam di India dilakukan oleh Hulafau Rashidin Diperkirakan masuknya pada abad ke-7 Yang ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di India Seperti, Kerajaan Sabaktakin, Kerajaan Ghazi, Kerajaan Memeluk, Kerajaan Keturunan, Kerajaan Tahlak, dan Kerajaan Mongol Islam Ada pun bukti sejarah perkembangan Islam di India Yaitu, Shah Jihan, salah satu raja Mongol Islam Membangun Taj Mahal di Agras sebagai penghormatan kepada permaisurinya yang cantik dan dicintainya Pembangunan Taj Mahal berlangsung selama 22 tahun Yang selanjutnya, perkembangan Islam di Pakistan Yaitu, yang diawali dengan perkembangan Islam di India India dijajah oleh Inggris pada tahun 1947 Inggris memberi kemerdekaan kepada India dan sekaligus berakhirnya kejayaan Islam di India Pada tahun itu, umat Islam kemudian mendirikan negara baru yang terpisah dari India Yaitu, Pakistan dan Islam berkembang pesat di Pakistan Pakistan berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat Serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual Muslim Bahkan hukum Islam telah diberlakukan di Pakistan Selanjutnya, perkembangan Islam di Afghanistan Sejak diutusnya Asim bin Umar Afamini pada masa Khalifah Umar bin Khotob Kemudian pada masa Khalifah Usman bin Affan Pada saat itu, Islam telah masuk ke Kabul Pada tahun 870 Masehi Pada saat itu, Islam telah mengakar di seluruh negeri Afghanistan Kemudian, perkembangan Islam di China atau Tiongkok Saat itu, Islam masuk ke wilayah China Saat itu langsung dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang dari India Melalui perdagangan darat dan laut Yang disebut Jalan Sutra Pada saat itu, masuknya sekitar abad ke-10 Pertama kali, Islam menyebar di China Yaitu pada masa dinasti Tang Melalui pergaulan, perdagangan, dan pernikahan Menurut Yonusi, jumlah umat Islam di Tiongkok sekarang sekitar 20 juta Agama Islam di China berkembang dengan pesat Meskipun negara itu menganut komunis Tetapi, jumlah umat Muslim yang menunaikan ibadah haji setiap tahun selalu meningkat Bahkan pada tahun 1994 mencapai 2.000 orang Ada salah satu kendala yaitu sistem komunisme yang membolehkan rakyatnya bergonta ganti agama Yang selanjutnya, perkembangan Islam di Singapura Perkembangan Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan Baik dari segi politik maupun birokratis Muslim di Singapura, kurang lebih 15% dari jumlah penduduk Yaitu kurang lebih 476.000 orang Islam Sebagai pusat kegiatan Islam, ada 80 masjid yang ada di sana Pada tanggal 1 Juli 1968 dibentuk MUIS atau Majelis Ulama Islam Singapura Yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan budaya Islam Yang selanjutnya, perkembangan Islam di Thailand Agama Islam masuk ke Thailand melalui Kerajaan Pasai atau Aceh Ketika Kerajaan Pasai ditaklukan oleh Thailand Raja Jainal Abidin dan orang-orang Islam banyak yang ditawan Setelah membayar tebusan mereka dikeluarkan dari tawanan Dan para tawanan tersebut ada yang pulang dan ada juga yang menetap di Thailand Sehingga mereka menyebarkan agama Islam Tekanan Raja Thailand terhadap Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1424 sampai 1444 dari Malaka Agar tetap tunduk kepada Thailand Dengan membayar upeti sebanyak 40 tahil emas per tahun ditolak olehnya Kemudian Raja Prachan Wadi menyerang Malaka Tetapi penyerangan tersebut gagal Pada masa pemerintahan Sultan Mansyur Shah tahun 1444 sampai 1477 Tentara Thailand di Pahang dapat dibersihkan Wakil Raja Thailand yang bernama Dewa Suret dapat ditahan Tetapi beliau diperlakukan dengan baik bahkan putrinya diambil istri oleh Mansyur Shah Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan permusuhan antara Thailand dengan Malaka Selanjutnya perkembangan Islam di Filipina Berdasarkan catatan Kapten Thomas Force pada tahun 1075 Masehi Orang Arab yang mula-mula masuk Pulau Mindanao atau Filipina Adalah seorang mubalir yang bernama Kebungsuan pada abad ke-15 Masehi Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu Ialah Syed Abdul Aziz Atau Sidi Abdul Aziz dari Jeddah Muslim di Filipina adalah minoritas dan nasib mereka sedang sangat diperhatikan Seperti nasib Muslim di Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar Umat Islam mendapat gangguan, tekanan, bahkan pembasmian dari pihak-pihak yang memusuhinya Hingga kini Muslim Morot terus berjuang untuk memperoleh otonomi Karena mereka selalu ditindas dan diperlakukan sebagai warga kelas 2 oleh pemerintah Manila Oleh karena itu Muslim Morot terus berjuang mempertahankan diri, agama, dan identitas sebagai Muslim Kemudian perkembangan Islam di Malaysia Seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah berhasil mengislamkan pejabat pemerintah Malaka Kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Malaka Dengan kerajaannya yang pertama Sultan Permaisura Kemudian setelah beliau wapat digantikan oleh Sultan Iskandar Syah Dan penyiar Islam bertambah maju pada masa Sultan Mansur Syah Pada tahun 1414 sampai 1477 Masehi Sultan tersebut suka menyambung tali persahabatan dengan kerajaan lain Seperti Siam, Majapahit, dan Tiongkok Kerajaan Malaka dapat dibina sedikit demi sedikit oleh Sultan Alauddin Syah I sebagai pengganti Muhammad Syah Kemudian memindahkan pusat pemerintahannya dari Kafar ke Johor atau Semenanjung Malaka Sultan Alauddin Syah I dikenal sebagai Sultan Johor yang pertama dan negeri Johor semakin bertambah ramai Dengan datangnya para pedagang dan pendatang Bahkan sampai sekarang perkembangan Islam di Malaysia makin pesat Dengan bukti banyaknya masjid yang dibangun juga terlihat dalam penyelenggaraan jamaah haji yang begitu banyak Dan begitu baik, dapat dikatakan perkembangan Islam di Malaysia tidak ada hambatan Bahkan ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam melupakan agama resmi negara Diketatkan hukum hudud atau pidana Islam telah diberlakukan sejak 1992 Kelatan adalah negara bagian yang dikuasai partai oposisi Yakni Partai Al-Islam Semalaysia atau PAS yang berideologi Islam Dalam pemilu tahun 1990 pas mengalahkan UMNO yang dipimpin oleh Nikmatnik Abdul Ajis yang menjabat sebagai Menteri Besar Kelantan Selanjutnya, perkembangan Islam di Brunei Darussalam Agama Islam di Brunei dapat berkembang dengan baik bahkan tidak ada hambatan Islam di Brunei merupakan agama resmi negara Untuk pengembangan agama Islam lebih lanjut Telah didatangkan ulama-ulama dari luar negeri termasuk dari Indonesia Masjid-masjid banyak didirikan Umat Islam di Brunei menikmati kehidupan yang benar-benar sejahtera sesuai dengan namanya Darussalam Yaitu negeri yang damai Pendapatan per kapita negara ini termasuk tertinggi di dunia Pendidikan dan perawatan kesehatan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah Negara Brunei Darussalam merupakan negara termuda di Asia Tegara Negara ini merdeka pada tahun 1984 dari Inggris Penduduk Brunei Darussalam ini mayoritas beragama Islam Yang selanjutnya, perkembangan Islam di Amerika Ada berbagai pendapat tentang masuknya Islam ke Amerika Pendapat yang pertama, Islam masuk ke benua Amerika setelah runtuhnya Bani Umayyah di Sepanyol pada tahun 1492 Masehi Karena tidak tahan hidup di bawah tekanan Raja Ferdinand sehingga memilih mencari kehidupan di benua baru Kemudian pendapat kedua, Islam masuk ke benua Amerika dilakukan oleh Kolombus dalam pelayarannya dipandu oleh Navigator Yang beragama Islam dari Andalusia atau Maroko Serta adanya pemukiman tawanan muslim sekitar abad 16 sampai dengan abad 18 Kemudian Amerika tampil sebagai salah satu negara alidaya Yang menyebabkan orang-orang Afrika dan lain-lain atau wilayah muslim pada akhir abad 19 Banyak berimigrasi ke negara Amerika dan Kanada Selain itu, berdatangan mahasiswa-mahasiswa muslim yang tinggal di sana untuk beberapa lama Saat itu, Islam mulai berkembang Kemudian dianggap agama para imigran timur tengah atau Pakistan yang bertempat tinggal di beberapa kota Islam di Amerika semakin berkembang Hal tersebut ditandai dengan muncul suatu kekuatan Islam yang disebut Black Muslim Yang didirikan oleh Eliza Muhammad di Chicago dengan mengambil prinsip-prinsip ajaran Islam yang tidak membedakan warna kulit Setelah itu, mendapat banyak pengikut terutama dari orang-orang yang berkulit hitam yang berjuang menuntut persamaan hak Perkembangan Islam di Eropa Pertama yaitu di Sepanyol Ketika masa pemerintahan Bani Umayyah di Damascus, Andalusia yang dipimpin oleh seorang amir atau gubernur Di antaranya adalah putra Musa sendiri, yaitu Abdul Aziz Runtuhnya Bani Umayyah di Damascus yaitu dengan didirikannya Daulah Bani Abasyah Di bawah kepemimpinan Abdul Abbas, Ashrafah Yang pusatnya berada di Baghdad Namun ada salah seorang keturunan Bani Umayyah Yang bernama Abdul Rahman Melarikan diri dan menyusup ke Sepanyol Di Sepanyol, dia mendirikan kerajaan Bani Umayyah yang bisa bertahan dari tahun 193-458 Hijriah Atau tahun 756-1065 Masehi Masyarakat Sepanyol sebelum adanya Islam memeluk agama Katolik Dan sesudah Islam tersebar, tidak sedikit yang beragama Islam Hubungan antaragama berjalan dengan baik karena raja-raja Islam yang berkuasa memberi kebebasan dalam meluk agamanya Oleh karena itu, terjadilah percampuran darah antara Arab dan Sepanyol Adanya kerajaan Islam di Sepanyol menjadi perantara dan obor kebudayaan serta peradaban Di mana kembalinya ilmu pengetahuan kono dan filsafat Sepanyol juga menjadi pusat kebudayaan karena para sarjana dan mahasiswa dari berbagai negara berkumpul menuntut ilmu Di Granada, Cordoba, Seville, dan Toledo Kemudian, Islam berkembang di Belgia Islam diakui oleh Belgia sebagai salah satu agama dari berbagai agama yang ada Pengakuannya tercantum ada dalam undang-undang yang diundang-undangkan pada tanggal 17 Juli 1974 Di negara ini telah didirikan pula beberapa masjid sebagai tempat kegiatan agama Islam Sejak tahun 1975, pendidikan agama Islam ada dalam kurikulum Di antara materi yang masuk dalam kurikulum adalah Al-Quran, Bahasa Arab, dan Ilmu Agama Islam Gedung Islamic Center berdiri di Belgia sebagai pusat dakwah Islam Pada tahun 1980, muhtamar Islam Eropa dilaksanakan di ibu kota Belgia, Brussel Selanjutnya, Islam berkembang di Austria Pada tahun 1979 di Austria, dibuka Islamic Center di kota Wina yang mampu menampung 30.000 jamaah Dilengkapi pula Masjid Jami, Perpustakaan Muslim Sosial Service, Madrasah, dan Perumahan Imam Persemian tersebut dihadiri oleh Presiden Austria yaitu Rudolf dan Perdana Menteri Serta Menteri Pendidikan dan Pengajaran Arab Saudi Yang bernama Sheikh Abdul Ajis Abdullah Al-Hulwitir Presiden menyatakan akan melindungi gedung Islamic Center yang menjadi lembaga hubungan baik antara Austria dengan dunia Islam Diakui pula bahwa jumlah Muslim di Austria terbesar kedua setelah agama Kristen Selanjutnya, Islam berkembang di Belanda Perkembangan Islam di Belanda tampak adanya bangunan masjid Di kota Al-Melo telah dibangun sebuah masjid megah Di kota ini juga telah dibentuk federasi organisasi Islam yang dipimpin oleh Abdul Wahid Pan Bommel yaitu bangsa Belanda asli Bommel memperjuangkan seluruh buruh Muslim dari Asia Selatan dan Afrika agar diberi kesempatan melakukan ibadah sholat lima waktu Pada tanggal 14 Oktober tahun 1983 Di kota Riederkik dibangun sebuah masjid yang mampu menampung 500 jemaah Dilengkapi pula ruang diskusi, ruang tamu, tempat wudhu dan sebagainya Perkembangan Islam di Belanda banyak mendapat hambatan terlebih Muslim yang ada pada umumnya merupakan pendatang Seperti dari Turki, Indonesia dan Maroko Selanjutnya, masuk ke Inggris Inggris termasuk negara yang cukup bagus dalam perkembangan Islamnya Hal ini didukung dengan dipindahkannya Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris Sejak saat itu, Inggris memiliki Universitas Cambridge dan Oxford Mozarabes merupakan tokoh yang berjasa dan juga aktif dalam menyebarkan pengetahuan agama Islam Ia mengganti namanya menjadi Petrus Alfonsi Kemudian ia menjadi dokter di Istana Raja Henry Pengejaran agama Islam dilakukan setiap hari Sabtu dan Ahad baik untuk anak-anak maupun dewasa Ada pun organisasi-organisasi Islam di Inggris Yaitu Majelis Islam Eropa fungsinya sebagai pengawas kebudayaan Eropa Selanjutnya, Persatuan Islam Inggris Perhimpunan Muslim Inggris Islamic Foundation dan Muslim Institute Keduanya bergerak dalam bidang penelitian yang beranggotakan orang-orang Inggris dan imigran Selanjutnya, Islam berkembang di Perancis Perancis terkenal sebagai negara Katolik Namun di sini Islam berkembang dengan baik banyak tokoh yang akhirnya beragama Islam Di antaranya adalah koreografer terkenal, penulis terkenal, beberapa pemain sepak bola Perancis yang menjadi Muslim Kemudian telah ada juga Al-Quran terjemahan bahasa Perancis yang telah diusahakan oleh Jacus Berowe Selanjutnya, Islam berkembang di Roma Roma adalah negara yang menjadi pusat agama Katolik Di sana terdapat kurang lebih 917 gereja Katolik, Protestan, Ortodok, Yunani, dan Sinagone Perkembangan Islam di Roma tidak seperti pada negara-negara Eropa lainnya Namun sejak tahun 1984, umat Islamnya berhasil meletakkan batu pertama untuk pembangunan masjid di Taman Mos Antene di Pariali Yakni daerah tertib di Roma Selama ini, Itali hanya memiliki masjid di kota Katania, Sicilia Pertengahan tahun 1995, masjid bantuan Arab Saudi itu berhasil diresmikan Kemudian, perkembangan Islam di Australia Agama Islam masuk ke Australia Pada abad ke-19 Masehi, Islam dibawa oleh pengembara dari Afganistan Pengembara Afganistan tersebut mampu mendirikan masjid di Broken Hill dan New South Wales Selanjutnya, Kevert, Ibu Kota Australia Barat, dan Adelaide, Ibu Kota Australia Tengah tahun 1924 Pendatang dari Albania yaitu pentani tembakau di Australia Utara berhasil meningkatkan perkembangan agama Islam Sesudah Perang Dunia berakhir, orang Yugoslavia yang berajar di Australia Tengah dipimpin Imam Ahmad Saka Untuk meningkatkan pembangunan masjid di Adeliade yang menjadi pusat aktivitas keagamaan Selanjutnya, Perkembangan Islam di Benua Afrika Islam masuk ke Afrika pada masa kekalifahan Umar bin Khotob Tepatnya, saat Amru bin As memohon kepada halifah agar penyebaran Islam diperluas ke Mesir Karena ia melihat rakyat Mesir menderita akibat ditindas oleh penguasa Romawi Di bawah kepemimpinan Raja Mukaukis Mukaukis sebenarnya hendak masuk Islam setelah menerima surat dari Rasulullah SAW Namun niat itu gagal karena ia lebih mencintai pada tahtanya sebagai tanda simpatinya pada Islam dan Rasulullah SAW Ia kirimkan hadiah untuk Rasulullah SAW Alasan lain dari Amru bin As adalah Mesir sangat strategis dan tanahnya subur karena tempat sungai Nil yang menjadi sumber air Halifah Umar bin Khotob kemudian menyetujui dan dia membebaskan Mesir dari kekuasaan Romawi Tepatnya pada tahun 19 Hijriah atau 640 Masehi hingga sekarang Dia hanya membawa 400 pasukan karena sebagian besar pasukannya tersebar di Persia dan Syria Atas siasat baik dan dukungan Saat hendak menyerbu banteng Babil Datang bantuan sebanyak 400 orang pasukan lagi dipimpin 4 panglima keamanan Yaitu Zubair bin Awam, Megdad bin Aswad, Ubadah bin Samid, dan Mukholad Sehingga menambah kekuatan pasukan Muslim Yang kesulitan menyerbu karena banteng itu dikelilingi sungai pada tahun 22 Hijriah atau 642 Masehi Pasukan Mukaukis bersedia untuk berdamai dengan Amru bin As Sehingga berakhirlah kekuasaan Romawi di Mesir Masyarakat yang dibebaskan, ia pun berhasil memenangkan peperangan Awalnya ia memasuki kota Al-Arisi namun tidak ada perlawanan Setelah memasuki Al-Farma yang menjadi gerbang memasukinya Mesir Barulah ia mendapat perlawanan Amru bin As mampu mengepung kota itu selama satu bulan Selama Al-Farma jatuh Selanjutnya kota Bilbis, Tendonius, Ainu Syam hingga Benteng Babil atau Istana Lilin Yang menjadi pusat pemerintahan Raja Mukaukis Perkembangan Islam di Afrika Pertama Islam berkembang di Etiopia Islam masuk sejak 615 Masehi Tepatnya di kota Akum, mereka yang masuk Etiopia adalah umat Islam yang hijrah di bawah pimpinan Zafar bin Abi Tolib Karena mereka mendapat penganiayaan dari orang kafir Qurais di Makkah Pengungsi Muslim Makkah ini diterima Raja Negus atau Najasi Mereka diperlakukan dengan baik dan dilindungi Akhirnya Raja Negus pun memeluk Islam Semasa Bani Umayyah, umat Muslim menduduki Kepulauan Dahlak dan Pelabuhan Musawah Kemudian Islam didahuahkan ke pedalaman Benua pada abad ke-12 Seluruh penghuni pantai Eritrea telah memeluk Islam pada tahun 283 Hijriah Negara Islam berdiri di Soa Timur dan di bawah kepemimpinan dinasti Mahzumi Islam bangkit kembali pada abad ke-16 di Etiopia Di bawah kepemimpinan Ahmad Ibn Ibrahim Al-Ghazi pada tahun 1506-1543 Dan mampu menyatukan negara muslim Etiopia pada tahun 1531 Muslim berhasil menuduki Dawaro dan Soa Sementara pada tahun 1533 Muslim berhasil menuduki Amharor dan Lasta Sehingga dihapuslah negara Kristen Abyssinia Sejak saat itu, Etiopia menjadi stabil dengan adanya dua negara Negara muslim di selatan dengan Ibukot Harar dan negara Kristen yang berada di utara Selanjutnya, Islam berkembang di Mesir Mesir merupakan salah satu wilayah yang berada di Afrika Utara Afrika Utara adalah negara yang penting dalam penyebaran agama Islam Ia merupakan gerbang masuknya Islam ke wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kristen Dan sekaligus menjadi benteng pertahanan Islam untuk wilayah tersebut Agama Islam masuk ke wilayah Mesir terjadi dalam beberapa tahapan Dan di bawah kepemimpinan yang berbeda-beda Kita akan bahas pada saat kepemimpinan Halifah Umar bin Khotob Yaitu ketika Maukaukis menjabat sebagai gubernur Mesir Bangsa Mesir pun menderita Saat itu Mesir dijajah bangsa Romawi Timur Amar bin As menjadi panglima perang pengusulkan kepada Halifah Umar bin Khotob Untuk membebaskan Mesir dari penjajahan yang dilakukan bangsa Romawi Ide ini diterima dan pasukan Islam yang membawa 4.000 pasukan siap membebaskan Mesir dari penjajahan Pasukan yang dipimpin Amar masuk ke Mesir melalui padang pasir Selanjutnya memasuki kota kecil bernama Al-Arisi Pasukan Islam pun berhasil mengaklukkan kota itu Kemudian pasukan Islam memasuki kota Al-Farma Di kota ini pasukan Islam mendapatkan perlawanan Amar bin As memerintahkan pasukan untuk mengapung kota tersebut Setelah satu bulan kota ini pun berhasil dikuasai Kemudian pasukan Islam pun melanjutkan perjalanan ke kota Bilbis Di kota Bilbis pasukan Islam mendapat bantuan dari rakyat Mesir Dari kota ini pasukan Islam menuju Tondamis yang berada di tepi sungai Nil Di sini Amar bin As mengalami kesulitan Karena banyak pasukan yang sudah gugur dan pasukan yang masih hidup Merasakan rasa lelah yang sangat luar biasa Selain memberi semangat kepada pasukan yang ada Amar bin As pun meminta bantuan halifah Umar bin Khotob Sehingga pasukan Islam dapat menghancurkan benteng Tondamis Dan melanjutkan ke kota Ainu Syam Dalam perjalanan ke kota ini Pasukan Islam baru mendapat bantuan sebanyak 4.000 pasukan Setelah Ainu Syam ditaklukan Pasukan Islam persiapan melakukan penyerangan ke benteng Babil Selama 7 bulan benteng Babil berhasil dikepung dan akhirnya dapat dikuasai Pasukan Islam juga mampu merebut kota Iskandaria Perjanjian antara Amar bin As dan Maukaukis diadakan Dan sejak itu Mesir dijadikan wilayah Islam sepenuhnya Nama Amar bin As pun dijadikan nama mahcid tertua di Mesir Pasukan Islam berhasil memerdekakan bangsa Mesir dari Imperium Romawi Amar bin As menirikan kota Fustah atau yang sekarang disebut Cairo Dan menjadi markas pasukan Islam Islam mulai menyebar di Mesir Di antaranya ajarannya adalah pasukan Islam tidak boleh berbuat kejahatan kepada penduduk Kibdi Inilah yang membuat orang Kibdi tertarik dengan Islam karena bangsa Romawi Suka menindas rakyat dan mengambil sebagian besar gandum dari Mesir ke Konstantinovel Untuk dinikmati Kaisa Romawi dan para bangsawannya Pada masa kemajuan peradaban Islam di dunia Suatu peradaban akan terwujud jika manusia di dalamnya memiliki pemikiran yang tinggi Sehingga mampu meningkatkan tarap kehidupannya Suatu pemikiran tidak dapat terbentuk secara tiba-tiba tanpa dukungan oleh sarana dan prasarana Dalam hal ini pendidikan merupakan sarana terpenting bagi tumbuhnya pemikiran Namun yang lebih mendasar lagi dari pemikiran adalah struktur ilmu pengetahuan Yang berasal dari pandangan hidup Oleh karena itu, kebangkitan peradaban Islam harus dimulai dari pembangunan ilmu pengetahuan Islam Ada pun tokoh ilmuwan Islam yang pertama ilmu filsafat Yaitu Ibnu Bajah, Ilmu Tufail, Al-Kindi, Al-Ghazali Kemudian tokoh ilmu kedokteran yaitu Ibnu Sina, Ibnu Rus, Az-Zahrawi, dan Arozi Kemudian tokoh astronomi yaitu Anakos, dan Az-Zarakali Kemudian tokoh ilmuwan matematika yaitu Al-Khawarizmi Tokoh ilmu kimia yaitu Zabir Ibnu Hayyan, ilmu fisika Abdul Rahman Al-Khazini, dan Al-Kindi Sedangkan untuk ilmu sejarah yaitu Ibnu Kutaibah, Muhammad Ibnu Ishaq, Ibnu Yasar, Ibnu Kaldun, dan At-Tabari Dilihat dari kebudayaan dan seni arsitektur Bukti kejayaan Islam pada masa silam juga dapat terlihat dari bentuk arsitektur bangunan Perkembangan arsitektur Islam sangatlah luas yang meliputi bangunan berupa istana, benteng, masjid, makom, kolam, air mancur, dan sebagainya Seperti gambar di samping yaitu masjid Gordoba yang dipengaruhi arsitektur Morris Yang memiliki kekasan pada penggunaan pola-pola geometris yang tegas Istana dan benteg Alhamro yang juga bergaya Morris Dengan warna-warna tren meliputi emas, merah, dan biru dengan ornamen berbentuk dedaunan Selain itu, sebuah masjid yang terkenal dengan nama Ayah Sofia Yaitu sebuah gereja bernama Hagia Sofia yang diubah menjadi masjid ketika telah ditaklukan oleh tentara Islam Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam Yang pertama ada faktor yang mendorong kemajuan peradaban umat Islam Yaitu bisa dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal Dari faktor internal, yang pertama konsistensi umat Islam kepada ajaran Islam Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju Ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam Keempat, Islam sebagai agama yang mengajarkan harus adanya keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukrawi Kemudian kita lihat dari faktor eksternal Yang pertama, berpindahnya para ilmuwan dari orang non-Arab atau Persi Yunani dan lainnya Ke Baghdad untuk menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab Kemudian yang kedua, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain Yang terlebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan Yang ketiga, penguasaan atau khilafah Memberikan peluang kepada orang-orang non-Arab untuk menduduki jabatannya Yang keempat, stabilitas politik yang kondusif Yang kelima, kemajuan ekonomi Seperti munculnya industri-industri dan perdagangan sampai ke dunia luar Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran peradaban umat Islam Yaitu, ada dua faktor Yang pertama, faktor internal Dilihat dari faktor internal Yang pertama, memudarnya ke tradisi keilmuan Yang kedua, jauhnya umat Islam dari kitabullah dan sunnah Ketiga, melemahnya moral umat Islam Dan keempat, pecahnya ketuhan umat Islam dalam bidang politik Ada pun faktor eksternal Yang pertama, terjadinya perang salib Yang terjadi dari tahun 1096 hingga 1270 Dan kedua, adanya serangan Mongol Dari tahun 1220 sampai 1300-an Yang ketiga, hilangnya perdagangan Islam internasional Dan munculnya kekuatan barat Selanjutnya, semangat melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan Kontribusi kaum muslim dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Telah dimulai sejak dahulu Saat itu, para intelektual muslim telah menciptakan Konsep-konsep ilmu pengetahuan Mereka melakukan penelitian dalam berbagai aspek Bidang-bidang keilmuan yang ditekuni pun beragam Yaitu mulai dari ilmu fisika, kimia, matematika, astronomi, kedokteran, geografi, dan sebagainya Selanjutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam Rahmatan lil alamin Yang pertama, menegakkan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Kedua, berahlak mulia dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah Yang ketiga, menghindari hal-hal yang dapat memecah belah rasa persaudaraan dengan sesama Keempat, meningkatkan solidaritas diantara sesama Dan yang kelima, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama pencipta Allah SWT Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini Bagaimana, apakah kita sudah menarik kesimpulan Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu senantiasa menuntut ilmu Dan tidak pernah puas akan ilmu pengetahuan Dan semoga kita adalah sebagai generasi yang akan meningkatkan Dan kemajuan umat Islam di mata dunia Amin ya Allah, ya robbal alamin Bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh